Halo ko, friend. Pada soal ini, A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B kali D, ya. Kemudian di sini ada bentuk pecahan campuran, ya. Akan kita ubah ke pecahan biasa saja. Jadi, cara merubahnya seperti ini. 3 dikali 6 di sini, ya. Hasilnya 18. Kemudian 18-nya ditambah dengan 1 di sini, hasilnya 19. Nah, 19-nya kita taruh di sini. Kemudian per 6-nya di sini kita tulis lagi. Ya, seperti itu. Karena di sini min, maka di sini min. Ya, oke. Kemudian perhatikan bahwa di sini kan plus dikali min. Ya, diingat lagi bahwa plus dikali min atau min dikali plus hasilnya min. Min dikali min atau plus dikali plus hasilnya plus, ya. Nah, karena ini plus dikali min, maka hasilnya min, ya. Di sini hasilnya adalah min. Tinggal kita kerjakan saja yang 3 per 7 dikali dengan 19 per 6-nya. Ya, seperti itu. Kita bisa gunakan konsep yang di sebelah sini, ya. Tetapi sebelum kita gunakan konsep yang di sini, jika kita ingin menyederhanakan terlebih dahulu, tidak apa-apa, ya. Kita akan sederhanakan terlebih dahulu saja. Yang 3 di sini dengan yang 6 di sini, ini sama-sama bisa dibagi 3, ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ya, ini 7, ini 19. Ya, kita tulis lagi saja. Kemudian baru-baru kita gunakan konsep yang di sini. Ya, jadikan ini 1 dikali 19 hasilnya 19, 7 dikali 2 hasilnya 14. Ya, seperti itu. Jadi, bentuk paling sederhananya, ya. Jadi, hasil kali dari ini dan bentuk paling sederhananya itu adalah ini, min 19 per 14. Kemudian untuk yang bagian B-nya di sebelah sini, ya, yang ini. Oke, jadikan ini min dikali min hasilnya plus, ya. Berarti nanti hasilnya plus. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu saja. Yang 9 di sini dan yang 12 di sini, ya. Ini sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4, ya. Kemudian yang 2-nya dan yang 15-nya kita tulis lagi, ya. Ini 2-nya, ini 15-nya. Kemudian kita gunakan konsep yang ini tadi, ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian 3 dikali 15 hasilnya 45. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Kemudian yang bagian C-nya di sini min dikali plus, ya. Min dikali plus berarti nanti hasilnya min, ya. Seperti itu. Oke, tapi di sini ada pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 ditambah 2 hasilnya 12. Kemudian ini per 5 dikali dengan 3 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 7. Kemudian ini per 2. Ya, seperti itu. Sama dengan min dikali plus hasilnya min, ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan yang 12 dan 2-nya masing-masing bisa dibagi 6. 12 dibagi... Masing-masing bisa dibagi 2, ya. Masing-masing bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ya, seperti itu. Jadi, ini min 6 per 5 dikali 7 per 1. Oke, kemudian ini min ya 6 dikali 7 hasilnya 42. 5 dikali 1 hasilnya 5, ya. Jadi, bentuk paling sederhananya untuk yang bagian C itu adalah min 42 per 5. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sudah telah menyenangkan band sana. Wassalamualaikum ubahned setanelah SAO.